Salam belajar! Apakah Anda ingin memulai bisnis dari nol dan ingin menjadi pengusaha bakso? Apabila iya, sebaiknya Anda mengetahui dan memahami apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pengusaha bakso dari nol. Simak video ini sampai habis, sehingga Anda bisa memahami secara keseluruhan apa saja langkah yang harus diambil, sehingga Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses di waktu yang tidak datang. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang tutorial manajemen bisnis. Untuk memulai usaha dari nol dan menjadi pengusaha bakso, berikut akan kami sampaikan lima langkah yang harus dilalui dan dipahami agar Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses di waktu yang tidak datang. Langkah yang pertama adalah, satu adalah mempersiapkan diri menjadi pengusaha bakso. Itu persiapan yang tidak mudah, tapi belum tentu tidak bisa. Yang kedua adalah, melakukan usaha penjualan produk bakso, supaya Anda mengetahui bagaimana pasar bakso di lingkungan kita. Yang ketiga adalah, melakukan usaha dagang, makanan secara keseluruhan, baik itu makanan frozen atau beku, dan makanan kering yang merupakan variasi dari produk bakso yang nanti akan menjadi inti dari produk yang Anda jual. Langkah yang keempat adalah, menjadi pengusaha yang memproduksi bakso sendiri. Bakso yang memproduksi, sebaiknya adalah bentuk frozen atau beku, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Langkah yang kelima adalah, mengembangkan usaha setelah menjadi pengusaha bakso. Apakah pengusaha yang masih dalam bidang produk bakso, atau melakukan pengembangan usaha di luar produk bakso, seperti warung, restoran, catering, produk nugget, produk sosis, dan lain sebagainya. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa, untuk menjadi pengusaha bakso dari nol, perlu dilalui 5 langkah yang harus, satu persatu harus dikuasai dan dijalankan dengan baik, agar Anda tidak gagal menjadi pengusaha bakso. Menjadi pengusaha tidak mudah dan tidak murah. Pembagian lima langkah ini dimaksudkan, agar Anda lebih memahami proses tahapan, proses langkah, sehingga Anda tidak bingung, menjadi pengusaha bakso secara bertahap, berkisim nambungan, sehingga dalam jangka panjang, Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses. Dalam video ini, saya akan membahas langkah keempat, untuk memulai bisnis dari nol, menjadi pengusaha bakso. Langkah keempat ini adalah, menjadi usaha produksi bakso. Setelah Anda menguasai usaha dagang, jual-beli bakso, dan produk makanan lainnya, apakah itu dalam bentuk makanan frozen atau kering, tahap selanjutnya Anda membangun sendiri, pabrik bakso, yang merupakan langkah yang penting, untuk menjadi seorang pengusaha yang mumpuni. Untuk memahami dan menjalankan, usaha produksi bakso ini, Anda harus memahami, faktor 5M, yang sangat diperlukan, yang sangat bermanfaat, untuk melakukan usaha produksi bakso. Apabila Anda belum tahu, apa itu faktor 5M, Anda bisa melihat video saya sebelumnya, mengenai faktor 5M, yang merupakan upaya, untuk menjadikan seorang pengusaha sukses. Untuk singkatnya, faktor 5M ini adalah, faktor manpower, metode, material, machine, dan money. Setelah Anda memahami, bagaimana produk frozen itu ada, maka Anda selanjutnya, perlu menyiapkan, bagaimana menghasilkan suatu produk frozen, yaitu bakso. Seperti diketahui, bahwa produk frozen adalah, produk tanpa pengawet. Cara pengawetannya adalah, dengan pembukuan cepat. Pembukuan cepat itu, tidak memungkinkan, bakteri, untuk tumbuh. Pembukuan cepat ini, mengakibatkan, bakteri yang ada di makanan, yang merupakan sumber protein, itu tidur. Sehingga, tidak bergembang, dan tidak akan merusak, kualitas, dari produk bakso tersebut. Produk frozen adalah, produk yang memiliki, umur panjang, bisa sampai, satu tahun, asalkan melakukan, proses produksi dengan baik. Sehingga, produk frozen itu, memiliki, jangkauan, pasar, yang sangat jauh. Banyak memiliki, jalur distribusi yang banyak. Memungkinkan, untuk memiliki, jalur distribusi yang banyak, dan pasar yang lebih luas. Apabila, memulai, produksi bakso, Anda harus menyiapkan, sumber daya manusia, yang diperlukan, untuk, memproduksi bakso tersebut. Sumber daya manusia ini, terkait dengan, sumber daya, untuk melakukan, pengadaan bahan baku, bahan penolong, bumbu-bumbu, bahan kemas, atau, pengadaan, bahan lainnya, yang diperlukan, untuk menghasilkan, produk bakso tersebut. Sumber daya yang, lain, adalah, di dalam, pabrik itu sendiri. Sumber daya ini, harus mampu, untuk mengolah, bahan baku, menjadi, produk, akhir. Sumber daya yang terlibat, adalah, proses yang mengolah, bahan baku, menjadi, adonan, melakukan, pencetakan, melakukan perebusan, melakukan pembekuan cepat, melakukan, pendinginan di, mesin pin dingin, atau, cold storage. Termasuk juga, sumber daya manusia, yang diperlukan, untuk melakukan, pengiriman produk, tersebut, kepada, pelanggan Anda. Aspek lain, yang diperlukan, untuk, melakukan, produksi bakso ini, adalah, apakah, seluruh metode kerja, yang diperlukan, untuk melakukan, perus tersebut, sudah dipersiapkan, dengan baik, atau belum. Metode kerja ini, dari awal, melakukan, pengadaan, melakukan, pengolahan, bahan mentah, mencetak, merebus, membukukan cepat, menyimpan, mengirim, termasuk, metode, untuk, melakukan, pembayaran, dan pencatatan, administrasi, keuangan Anda. Selain, metode kerja, yang diperlukan, untuk, melakukan, produksi bakso, aspek lain, yang perlu Anda, pahami, dan, harus dijalankan, adalah, bahan baku, harus, disiapkan, secara baik. Bahan baku ini, termasuk, bahan baku bakso, bumbu-bumbu, bahan penolong, bahan kemas, dan lain sebagainya. Apabila, Anda memiliki, pemasok, yang lengkap, dengan harga, yang kompetitif, kualitas yang memadai, maka, itu akan menjamin, bahwa, produk akhir Anda, akan memiliki, biaya produksi yang murah, yang, nantinya, bisa, untuk, bersaing, di pasaran, yang kemungkinan, ketat persaingannya. Untuk melakukan, produksi bakso ini, Anda harus menyiapkan, mesin dan peralatan. Mesin peralatan itu, antara lain, mesin yang, melakukan pencacahan, terhadap bahan baku, daging sapi, atau, bahan baku lainnya, mesin pencetak bakso, perebusan bakso, mesin pembekuan cepat, mesin penyimpanan dingin, atau kolostorit, mesin kemas, dan lain sebagainya. Mesin-mesin itu, perlu Anda persiapkan, untuk melakukan produksi bakso, sehingga, semua proses, dari pengadaan bahan baku, dan menjadi produk akhir, dan sampai dengan tangan konsumen, tidak mengalami gangguan. Setelah Anda menyiapkan, mesin dan peralatan, untuk memproduksi bakso, Anda juga perlu menyiapkan, modal yang diperlukan, untuk melakukan usaha, produksi bakso tersebut. Modal ini, diperlukan untuk melakukan investasi, terhadap, mesin-mesin dan peralatan, bangunan pabrik, kendaraan operasional, dan lain sebagainya. Selain modal, yang diperlukan, untuk melakukan investasi, Anda juga perlu, modal yang diperlukan, untuk pengadaan, dari bahan baku, sampai dengan produk jadi, sampai kembali lagi, menjadi uang, dan diterima oleh perusahaan. Apabila Anda sudah melakukan, usaha produksi, dengan lancar, dan Anda bisa melakukan penjualan, selanjutnya perusahaan mendapatkan, laba, maka Anda harus menyiapkan, tahap selanjutnya. Apakah, hanya memiliki, pabrik, produksi bakso saat ini, atau, melakukan, pengembangan usaha, makanan lainnya, yang terkait, dengan, proses produksi bakso tersebut. Dan apabila Anda memiliki, laba, hasil penjualan, produk yang, Anda hasilkan sendiri, laba itu, juga, perlu disisihkan, untuk pengembangan usaha selanjutnya, yang nanti akan dibahas, di dalam, langkah yang kelima. Demikian, pembahasan langkah keempat, untuk memulai, bisnis dari nol, menjadi pengusaha bakso. Apabila, ada yang kurang jelas, silahkan memberi pertanyaan, di bawah video ini. Apabila Anda memiliki, pendapat lain, silahkan memberikan, komen di bawah, video ini. Terima kasih. Salam belajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.